Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai fungsi touchpad pada laptop. Jika kalian belum mengetahui fungsi touchpad secara keseluruhan, tentunya kalian lebih memilih gunakan mouse dibandingkan touchpad pada laptop. Pertama, dikarenakan tombol kiri dan kanan pada bagian bawah touchpad kalian sangat keras jika ditekan. Kedua, di touchpad kalian tidak ada crawl layaknya sebuah mouse. Tiga, dikarenakan kalian sudah terbiasa menggunakan mouse dibandingkan dengan touchpad. Yang perlu kalian ketahui, touchpad kalian itu memiliki banyak fungsi. Jadi, kalian tidak perlu menggunakan kedua tombol klik kiri dan klik kanan di bawah touchpad kalian. Kalian hanya membutuhkan touchpad. Agar kalian bisa menggunakan touchpad layaknya sebuah mouse. Sekarang kita lihat di sini. Tentunya, jika kalian menyentuh touchpad hanya satu kali setuhan seperti ini, maka tombolnya akan sama seperti kalian mengklik kiri. Kalian bisa melihat di sini. Pada icon mouse agar kita bisa melihat gerak dari touchpad, biarpun di sini gambarnya mouse, tapi kita di sini menggunakan touchpad. Dan jika kalian menyentuh touchpad sebanyak dua kali seperti ini, maka hasilnya sama seperti kalian mengklik dua kali pada mouse untuk mengeksekusi program atau masuk ke dalam folder. Sekarang bagaimana caranya agar touchpad kalian berfungsi layaknya sebuah mouse yang memiliki klik kanan dan scroll. Sebelumnya kita ke touchpad di sini, kita pergi ke show hidden icons di sini. Kalian akan melihat di sini tampilan Elan Ponte Device. Merek atau pembuat touchpad pada laptop biasanya antara Elan atau Synaptic. Kalian bisa melihat pada driver touchpad yang kalian gunakan. Jika merek atau pembuat touchpad kalian beda dari Elan ataupun Synaptic, kalian bisa melihatnya sendiri pada laptop kalian masing-masing. Jika di laptop kalian menggunakan touchpad dari Synaptic, kalian bisa mengikutinya walaupun agak sedikit berbeda. Sekarang kita lihat di sini. Di sini, jika kita mau klik pada touchpad, di sini kalian bisa melihat terdapat sebuah titik, satu titik. Jika kalian menyentuh touchpad dengan dua jari, kalian akan bisa melihat di sini. Terdapat dua titik. Dan jika kalian menyentuh touchpad dengan tiga jari di sini, maka akan tampil sebanyak tiga titik. Sayangnya, perintah pada touchpad pada laptop yang saya gunakan hanya sampai dua jari atau dua sentuhan. Jika pada touchpad kalian tidak memiliki animasi seperti yang di sini, kalian bisa men-settingnya dengan cara mengklik kanan. Dan di sini, kalian pergi ke property of touchpad di sini. Di sini, kalian bisa pergi ke Elan jika kalian menggunakan touchpad Elan. Dan di sini, kalian pilih Display Dynamic Icon. Tentunya jika kalian tidak melihat animasinya, settingannya adalah Display Static Icon. Seperti ini. Tidak akan ada tampilan sentuhan. Sekarang, kita pilih option. Di sini, kalian akan melihat settingan pada touchpad kalian. Di sini, kalian bisa melihat di sini terdapat settingan untuk satu jari dan dua jari. Tadi, kita bisa menyentuh touchpad sebanyak tiga jari. Tetapi, sayangnya di sini touchpad yang saya gunakan maksimal adalah dua jari. Tidak bisa tiga. Tentunya, kalian bisa melihat settingan pada touchpad yang kalian miliki. Di sini, pada tab satu jari, kalian bisa melakukan tapping atau menyentuh touchpad kalian. Dan pada bagian tab multi-finger, di sini, kalian bisa melakukan zooming atau memperbesar. Dan juga melakukan scrolling. Layaknya scroll pada mouse. Kita hilangkan. Untuk melakukan klik kanan, layaknya sebuah mouse pada touchpad, kalian bisa menyentuh dua jari kalian ke touchpad secara bersamaan. Sekarang, kita lihat di sini. Ketika kalian menyentuh touchpad dengan dua jari, kalian bisa melihat di sini. Yang tampil adalah menu konteksual. Sekarang, kita lihat lagi di sini. Yang bercahaya adalah klik kanan. Layaknya sebuah mouse. Dan bagaimana agar kalian menggunakan touchpad layaknya menggunakan scroll pada mouse. Sekarang kita ke sini. Di sini, dua jari kalian, kalian sentuhkan pada touchpad. Setelah itu, kalian geser ke atas atau ke bawah. Tentunya, dua jari kalian tetap berada di touchpad. Seperti ini. Tentunya di sini tidak terlihat. Sekarang kita lihat pada browser. Sentuh touchpad dengan dua jari. Setelah itu, kalian tarik ke bawah atau ke atas. Seperti ini. Sekarang, touchpad kalian sudah bekerja layaknya sebuah scroll pada mouse. Seperti yang kalian lihat di sini. Pada settingan multi finger, di sini kalian bisa melakukan zooming. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Biasanya, jika kalian ingin memperbesar atau melakukan zooming, kalian biasanya menekan tombol CTRL pada keyboard dan melakukan scroll pada mouse. Tetapi, jika kalian menggunakan touchpad, di sini kalian lihat. Karena hanya perlu kedua jari kalian menyentuh touchpad seperti ini. Setelah itu, kalian gerakan kedua jari kalian ke arah berlawanan seperti ini. Sekarang, di sini kalian bisa melakukan zooming atau memperbesar atau memperkecil gambar ataupun halaman. Seperti ini. Tentunya, kalian bisa melakukannya tanpa perlu menggerakkan kedua jari ke arah berlawanan. Kalau jadi, salah satu jari yang menempel pada touchpad diam dan satu jarinya lagi bergerak seperti ini. Jadi, kalian tidak perlu menggerakkan kedua jari ke arah berlawanan seperti ini. Tentunya, jika touchpad pada laptop kalian bisa sampai tiga jari, maka fungsi yang dimiliki juga akan semakin banyak. Kita sudahi perjalanan kita. Terima kasih. Terima kasih.